Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku ketemu lagi dengan kami dari channel tanda kejadian kali ini kita sampaikan beberapa informasi penting terkait Ba'alawi dan para muhibinnya dalam hal ini seorang muhibin yang kita kenal adalah Bapak Buya Kurtubi Jailani ini sedang viral beliau kita sudah dengar bersama telah mempersiapkan sebuah kitab yang beliau sebut sebagai bom nuklir yang akan bisa merungkatkan tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman al-Bantai kemudian sampai sekarang bom nuklir itu tidak segera dipublikasikan di dalam ceramahnya Bapak Kurtubi katanya menunggu bertemu langsung dengan Kiai Haji Imaduddin Usman al-Bantani tetapi sampai sekarang Bapak Kurtubi Jailani makin hari makin lemes saja dalam tanda petik pem nuklir yang digadang-gadang untuk merungkatkan tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman yang diharapkan kitab karyanya yang disebut bom nuklir tersebut berisi anti-tesis terhadap tesis Kiai Imaduddin sampai sekarang tidak dipublikasikan bisa dibilang itu gagal meledak padahal sikap perilaku pernyataan dan ceramah dari Buya Kurtubi Jailani sudah memicu banyak sekali kemarahan dari orang-orang yang masih sayang kepada beliau termasuk guru beliau yang viral di media sosial karena Buya Kurtubi Jailani lebih memilih taklit kepada FPI lebih memilih taklit kepada Rijik Sihab daripada kepada sang guru seorang Kiai di Banten kemudian makin lemes ketika dia tahu bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman dengan sangat mudah mematahkan argumentasi yang dibangun oleh Buya Kurtubi Jailani makin terasa tak bersemangat dan dalam terapetik lemes ketika ternyata pihak Robitoh Alawiah dalam hal ini Bapak Taufik Asegaf tidak menghargai sama sekali karya ilmiah berupa buku yang ditulis oleh Buya Kurtubi Jailani padahal kitab dari Buya Kurtubi Jailani itu dibuat untuk membela Robitoh Alawiah membela nasab dari orang-orang yang telah mencangkokkan nasab kepada keturunan Rasulullah jadi Buya Kurtubi Jailani bersusah payah menulis kitab untuk membela Pak Taufik dan Pak Alawiah tetapi Pak Taufik dalam hari ini Robitoh Alawiah tidak menghargai karya dari Pak Kurtubi Jailani buru-buru menghargai maka kita bisa bilang dari fakta yang ada sekarang Bapak Taufik tidak percaya bahwa Buya Kurtubi memiliki kemampuan memiliki kompetensi dan bisa menghadirkan huja bisa menghadirkan bukti dalil bahwa Pak Alawiah benar-benar keturunan Rasulullah s.a.w. ya benar sekali Bang A. Karmadi ya itu bukan bom nuklir memang itu ya petasan cabai ya kemudian Bang Rohidi 02 terima kasih hadirnya kita lanjut ya jadi Pak Kurtubi Jailani tidak dihargai sama sekali oleh Robitoh Alawiah padahal Pak Kurtubi Jailani itu mengorbankan waktu tenaganya untuk membela Robitoh Alawiah kenapa dan apa buktinya kita bilang bahwa Robitoh Alawiah dalam hal ini Bapak Taufik Asegap tidak menghargai Bapak Kurtubi Jailani karena sampai sekarang Bapak Kurtubi Jailani tidak diberikan kepercayaan untuk mewakili Robitoh Alawiah artinya Robitoh Alawiah tidak percaya kepada Bapak Kurtubi Jailani kenapa kita bilang Bapak Kurtubi Jailani tidak begitu dihargai oleh Bapak Taufik Asegap oleh Robitoh Alawiah karena sampai saat ini Taufik Bapak Taufik Asegap dalam hal ini Robitoh Alawiah tidak memberikan atau belum ya karena kita berharap besok atau lusa atau kapan secepat-cepatnya Robitoh Alawiah memberikan surat delegasi surat keterangan surat tugas ya kepada Bapak Kurtubi Jailani agar menghadapi Kiai Haji Imaduddin Usman secara resmi mewakili Robitoh Alawiah tapi sampai sekarang Bapak Kurtubi Jailani tidak berhasil membujuk meminta kepada Bapak Taufik Asegap kepada Bapak Mudor sebagai sekretaris umumnya Bapak Taufik sebagai ketua umum dari Robitoh Alawiah agar memberikan surat resmi atau memberikan SK kepada Bapak Kurtubi supaya bisa bertemu dengan Kiai Haji Imaduddin Usman al-Bantani dari fakta-fakta ini maka hari ini Bapak Kurtubi lemes saudara lemes long light tetapi kami menghargai Bapak Kurtubi sebagai orang yang sebenarnya berusaha berniat baik walaupun kemudian ini niat baiknya tidak mendapatkan kompensasi balasan bahkan ucapan terima kasih dan kemudian diberikan surat tugas agar menghadapi Kiai Haji Imaduddin Usman al-Bantani Saudara ku sekedar kami ingatkan Kiai Haji Imaduddin Usman al-Bantani hanya mau bertemu dengan orang pribumi untuk berdebat seperti Buya Kurtubi Jailani jika Buya Kurtubi Jailani berhasil berhasil mendapatkan surat atau mendapatkan SK surat tugas dari Bapak Taufik Asegab Robitoh Alawiah sehingga resmi seperti itu ada tugas dari Robitoh Alawiah disitulah yang kemudian menjadikan nuklirnya Bapak Kurtubi Jailani gagal meledak batal saudara ku artinya kasihan gitu tragis ya nasibnya Bapak Kurtubi Jailani hehehe nah baiklah di kesempatan kali ini saya akan menampilkan beberapa video untuk untuk mendukung apa yang kita sampaikan sebagai bahan diskusi dan literasi ya pertama ada video yang menarik ini video kompilasi yang berisi ceramah dari Buya Kurtubi Jailani kemudian langsung ditampilkan jawaban terhadap ceramah Buya Kurtubi Jailani tersebut dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al Bantani berikut ini kita sampaikan langsung videonya silahkan disimak yang bisa bikin Bapak Kurtubi lemes ya dari dulu sampai sekarang karena dia taklik buta akhirnya dia tidak bisa mendapatkan pencerahan ya dia belum mendapat hidayah belum mendapatkan hidayah sudah diingatkan salahnya tetap gak mau terima ya kita doakan saja kepada Bapak Kurtubi Jailani mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah segera sadar ya saudara ya kita sampaikan berikut ini di dalam kitab sarah ukutul ujannya Sayyid Nawawi menyatakan Imam Abdullah Al-Hadad syahibu toriqatil masyuruh wal astrolil kasir yang punya toriqatil masyur dan rahasiyah rahasiyah yang banyak lalu Syekh Nawawi menyatakan istilah sebahagian ahli negara bahwa terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila laki-laki yukolulahu habib kalau laki-laki dituduh disebut habib kalau perempuan ini kata Syekh Nawawi atau ikut Syekh Nawawi apa ikut pembekal masyur ketika Syekh Nawawi mengatakan asyid itu belum tentu mengisbat lihat di dalam kitab Rosah il fi'ilmil ansar kitab nasar lihat di dalam kitab muqaddimah fi'ilmil ansar kalimat Syed dan Syarif tidak menunjukkan apapun dalam pengisbatan kecuali dia menunjukkan korinah dan dalil yang ada kalau misalnya kalau misalnya ada korinanya apa korinanya kalimat wahada isbatu isbatun mini li balawi itu isbat dalilnya ada nggak kadang-kadang orang mengisbat nggak ada dalilnya kayak semah di roca itu walaupun mengisbat kalau tidak ada dalilnya kemudian kita menemukan dalilnya kita muridnya yang menetapkan mini misalnya guru kita tetap kita nggak boleh terima di anak taklidah pada tuhuril hujati haram walau lisa isinya ini hukum Islamnya begitu koidahnya dalam hukum Islam itu ini guru kita menetapkan eh kata guru kita yang namanya apa namanya 5 tambah 5 itu 15 guru kita ngomong begitu kemudian kita pengen muayana kita ambil jeruk 5 itu 2 3 4 5 itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 tambah 5 itu 10 bukan 15 walau yang ngomong guru kita kita mau nurut guru kita apa kita nurut sesuai hitungan kita sesuai hitungan kita karena kita yakin ini yang benar siapa aja yang ngomong selain sahibah hadal khubqabri siapa Nabi Muhammad SAW setiap orang ucapannya bisa diserima dan bisa disalah kecuali sahibah kecuali sahibah adal khubqabri Nabi Muhammad SAW ila wahyu yu 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 Hanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW mengatakan Saya adalah turunan Ibrahim Walaupun gak ada dalilnya Udah kita terima Rasulullah Al-Quran mengatakan Al-Milatwaqil alamil Labi Adikun Ibrahim Berdasarkan agama Orang tua kalian, leluhur kalian Namanya Ibrahim Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad dan orang Arab Keturunan Nabi Ibrahim Dalilnya mana? Manusirnya mana? Bagi kita orang Islam kepenting Karena sudah Al-Quran yang ngomong Nabi Ibrahim sudah ngomong Al-Quran mengomong Sudah ngomong Al-Milatwaqil al-Ibrahim Sudah tidak ada lagi Apa namanya perdebatan Nabi sudah ngomong Al-Quran sudah ngomong Ya, seles ya Ini Yang menyebabkan Bapak Kurtul Pijailani lemes Karena apa? bom nuklirnya tak mampu mematahkan tesis Ki Haji Madudin Usman Albantani nah berikutnya ini ada video menarik nih gurunya Bapak Kutubi Jailani nih marah dia siapa namanya ya saya kok lupa ya kita simak aja videonya ya videonya Buya Kutubi Jailani ya tempatnya Kutubi Jailani berikutnya ya WHY 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 AI YE AI Melaike masker yang dapat berkata Ulan dari P.E.K.H disini Menulis yang pembahasan Hai 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 Jika berkata, kita berkata Rok Udangnya,apa yang dia bergerak Berapa kita bergerak,uh Bicara mencapai Baya orang more Sejumlah,kabit bergerak itu tadi ceramah dari gurunya Bu Yakutubi Cailani yang marah ya marah sekali karena Bu Yakutubi Cailani menjadi budaknya Khabib-Khabib Baalawi ya jadi budaknya EPI Hai budaknya Khabib keturunan imigran Yaman ya Coba kita simak dari Mbak Bejo nih menarik nih ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Makasih Mbak Bejo yang kami cintai yang kami muliakan dimanapun anda berada kita semua sudah mendengarkan cukrikan kemarahan Abuya Muhtadi Cidahu ini diperuntukkan kepada murid-murid beliau yang ikut FPI HTI dan SIA dan kita semua tentunya tidak asing dengan Kiai Gurdubi beliau adalah termasuk murid jadi Abuya Muhtadi Cidahu dan termasuk juga Kiai Imaduddin Usman al-Bantani beliau juga murid Abuya Muhtadi Cidahu dari dua orang murid-murid inilah yang disitu itu yang samikna waltokna dengan sang guru yang melarang para muridnya untuk ikut FPI HTI dan SIA ini Kiai Haji Maduddin Usman al-Bantani tetapi Abuya Kurtubi atau Kiai Kurtubi ini sudah kadung banyak dengan sang Imam Juru jadi tetap kekah ikut FPI menarik untuk kita simak jadi puncak kemaran Abuya Muhtadi Cidahu yang disitu mengatakan ala ulama warosatul ambiya bukan habaib ini diperuntukkan kepada santri-santri beliau ini membuktikan ketegasan Abuya Muhtadi Cidahu kepada murid-muridnya untuk tidak terlibat kepada FPI HTI dan SIA dan kita semua tentunya tidak asing dengan Abuya Muhtadi Cidahu beliau adalah mustasar PBNU dan beliau adalah gurunya santri-santri di Banten termasuk GIAI-GIAI yang ada di Banten itu semuanya itu kebanyakan berguru kepada beliau jadi kita bisa menarik kesimpulan polemik nasab ini memang mencinta perhatian kita semua tetapi intinya polemik nasab ini juga memetakan kita ini berada di barisan mana makanya kami sering mengatakan pendukung Pak Alwi itu kalau tidak FPI yang mereka ikut NU garis lurus atau yang berpola pikir seperti FPI atau NU garis lurus jelas ini ini kalau kita cermati kalau ada warga NU yang mendukung Pak Alwi berarti fikrohnya pola pikirnya itu kalau tidak NU garis lurus ya FPI kurang lebihnya seperti itu silahkan dicari sendiri dari penelusuran kami seperti itu kalau tidak terima ya dibuktikan sajalah dibuktikan sajalah termasuk Abu Ya Muhtadi Cidaw ini begitu keras sampai beliau mengatakan kalau ada Habib yang datang ke Banten ditolak sebelum mengucapkan pahlil 10 ribu kali keras ini karena kita semua tentunya tahu lah FPI itu yang dibebarkan pemerintah itu itu organisasi apa wong gustur saja sudah mengatakan itu organisasi bajingan apa gitu isinya itu ya berada grudu bikin kegel saja suiping persekusi itu kan mereka yang selalu mengamalkan itu kan perilaku-perilaku seperti itu nah ini dengan jargon amar ma'ruf nahi mukar tapi sebenarnya tidak seperti itu nyamar ma'ruf nyami mukar yang lebih tepatnya ini yang menjadi pesan pesan dari kiai abu ya muhtadi jidau kepada murid-muridnya yang satu sudah tobat dari FPI yakni kiai haji madu sin usman al-bangkani terus yang satunya lagi masih kekah memila mati-matian jujungannya sang imam besar karena sudah apa ingat kan gitu kurang lebihnya seperti itu sudah terikat apa ingat ini 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 harus kita tahu ini jadi intinya abu ya muhtadi jidau ini tidak mau seumpama para santri-santri beliau itu ikut FPI IKHDI ataupun SIA abu itu bukan siapa-siapa sampai beliau mengatakan al-ulamahu warosatul amsya yang menjadi pewaris para nabi itu para ulama para alim bukan dan beliau dengan tegas juga mengatakan bahwa HTI FPI SIA kuluhu mardudun aing-aing ini membuktikan ketegasan beliau kepada santri-santri beliau jangan ikut aliran-aliran yang disebutkan di atas kuluhu mardudun aing-aing dan ini pesan kepada kita semua hari ini kita harus tegas untuk berkomitmen menjaga kesatuan negara yang kita cintai negara kesatuan Republik Indonesia ini ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Abuya Muhtadi Cidawu Bustas terima kasih tetap NKRI harga mati terima kasih Mbak Pejo ya jadi ternyata guru Buya Kurtubi Jailani adalah Abuya Muhtadi Cidawu Muhtasar PBNO Abuya Muhtadi Cidawu ini ternyata sama-sama gurunya Kiyai Madudin dengan gurunya si Buya Kurtubi artinya Buya Kurtubi Jailani ini dan Kiyai Haji Madudin Usman ini satu guru saudara satu guru bedanya di dalam perkembangannya dulu pernah juga sama-sama menjadi anggota EPI antara Kiyai Haji Madudin Usman Albantani dengan Kiyai Haji Kurtubi Jailani namun sekarang sudah berpisah jalan berbeda jalan yang satu tidak mau jadi anggota EPI lagi sadar beliau keluar yaitu Kiyai Haji Madudin Usman Albantani sementara Buya Kurtubi Jailani masih menjadi budak spiritual masih taklit masih mengkultuskan Rizik Sihab karena kenapa kita bisa bilang Bapak Kurtubi itu mengkultuskan Rizik Sihab karena ada video viral yang mengabarkan memberitakan menginformasikan bahwa Buya Kurtubi Jailani menyimpan rambut Rizik Sihab ini bagi kami adalah sebuah pengkultuskan dari Rizik Sihab nah kami ingatkan kepada Bapak Buya Kurtubi Jailani pertama tuduhan kepada Pak kepada Pak Kiyai Madudin Usman dari Bapak Kurtubi yang mengatakan bahwa Kiimat adalah begal nasab itu tidak benar yang justru rampok nasab atau begal nasab adalah Rizik Sihab yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah hanya berdasarkan cerita dari leluhur mereka kemudian yang perlu kita pahamkan bahwa Rizik Sihab dan para Bapak bukan keturunan Rasulullah berdasarkan karya ilmiah bukan fitnah itu ya oke segera itu saja mohon maaf kalau ada kurang-kurang ya waduh kita akan istirahat rehat sebentar ya salam persaudaraan salam Pancasila Jaya mohon maaf tidak bisa baca komentar anda sampai saat ini salam binika tunggalika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih